Oke kita lanjut tutorialnya yaitu bagaimana cara saya mengerjakan manggar selanjutnya setelah selesai melakukan pemukulan atau tingkat kematangan itu sudah kita dapatkan Nah jadi makanya saya sengaja sobat di manggar yang ini ya yang kemarin itu yang sudah dibikin tutorial Agar sobat itu lebih jelas seperti apakah cara saya mengerjakan selanjutnya sehingga nantinya proses mendapatkan air nira secara permanen atau siap ditampung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Yona Patani Aren Nah jadi proses selanjutnya sebelum saya melakukan pemotongan pada manggar itu sobat Ketika manggar itu sudah saya dapatkan tiga ciri atau tanda-tanda sudah mulai nampak pada manggar Dan teknis ini yang sering sekali saya gunakan dari dulu hingga sekarang dan pada setiap jenis manggar Sebelum saya melakukan pemotongan itu jadi saya itu alhamdulillah menggunakan teknis ini atau trik ini pada manggar itu tidak terlalu gagal ya Alias lumayan berhasil ya Nah jadi untuk sobat sebagai pemula jadi silakan simak video ini seperti apakah ciri atau tanda-tanda yang saya akan melihatkan pada sobat ini Oke kita langsung saja yang pertama yaitu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri manggar yang sudah siap untuk dilakukan pengecekan sobat Nah untuk melakukan pengecekan itu sobat Tidak harus ditandai pada bunga itu mekar atau sudah ada yang pecah ya Karena tergantung pada jenis manggar Karena ada yang juga yang sudah pecah atau sudah mekar Ada juga yang seperti ini ya baru timbul minyak Walaupun minyaknya ini sudah seperti ini belum terlalu lengket Dan disini sobat agak sedikit hujan ya di tempat saya ini lagi turun hujan Nah jadi seperti ini Nah untuk tingkat kematangan pada manggar mungkin ini seperti ini ya Ini hasil dua kali pemukulan Dan jedahnya setiap kali satu kali pemukulan itu Seperti yang saya bilang itu cuma satu hari hampir tidak ada jedah ya karena saya mengejar Nah jadi seperti ini Ini tingkat kematangannya ini jadi sudah matang Nah untuk ciri-ciri mengetahui atau tanda-tanda Bagaimana kah pada manggar ini sudah siap melakukan pengecekan sobat Saya itu hanya menggunakan tiga hal ya Saya itu hanya menggunakan tiagal Setiap kali melakukan pengecekan Yang pertama saya itu selalu melipat ini Sama hampir seperti yang kemarin ya Sudah saya katakan bahwa manggar ini sudah Tidak ada suara ketika saya melipatkan ini Nah jadi tidak ada suara krek-kreknya ya Kalau masih muda itu artinya Suaranya itu sangat keras ya Ketika dilipatkan seperti ini Suara pecah-pecahnya atau suara patah-patahnya biasanya itu Nah yang kedua saya melihat dari bunga Bunga yang baik di luar Dari bekas ini Nah semakin menutup Ini tidak keblur ya Nah jadi semakin kecil Semakin tidak ada ya Nah yang kedua pada bagian dalamnya Tingkat kepecahan Bunga ini Nah bisa sobat lihat Ini bisa sobat gunakan Menggunakan dua jari ya Kalau saya ini lagi merekam Nah jadi pecah ya Bunganya Pecah dan pecahnya itu sudah mulai hampir banyak Nah ketika dipecahkan seperti pelan-pelan Nah artinya ini Sudah cukup Untuk melakukan pengecekan Kalau Menurut saya ya Ini pengalaman saya setiap kali menyadap Jadi sudah tiga hal seperti tadi ya Saya baru melakukan pengecekan Dan kita lihat seperti apakah Disini Karena sudah ini Sudah ciri-ciri atau tanda-tanda yang tadi sudah ada ya Jadi Mangkar ini sudah siap kita melakukan pengecekan ya Mungkin dari bunga Sisakan ini Tiga jari Jadi disini Nah Bismillahirrahmanirrahim Untuk kedalamannya atau kelebarannya itu Mungkin kelebarannya bisa Satu senti atau satu senti setengah ya Atau dua senti tidak apa-apa ya Kelebaran kesini Karena ini baru pertama kali ya Dan kedalamannya itu bisa Dua atau satu senti setengah Tergantung pada jenis mangkarnya ya Besar atau kecilnya Kalau yang seperti ini Bisa satu senti setengah Kalau saya Nah Bisa sobat lihat Seperti ini Nah Bisa sobat lihat Nah dan keluar Tetisan niranya Nah ini gelap ya Kalau di tempat saya ini gelap sobat Mohon maaf ya Kita bisa tutup Dulu sebentar Nah mungkin penutupan Ini Agar Kita lihat seperti apakah Hasil tetesan atau keluar niranya Karena ada yang langsung menetes Ada juga yang Lambat menetes ya sobat ya Tergantung pada jenis mangkarnya Nah Nah ini sudah Pasah ya Walaupun sebentar Dan sudah ada Keluar tetesan Nah ini agak gelap Nah Sesudah ini Mungkin ya cukup Untuk pengecekan Dan biarkan Sampai besok sore ya Kita melihat lagi Dan seperti apakah Hasil Sagu yang keluar Pada mangkar ini Setelah Kita melakukan pengecekan Kita lanjut Ke tutorial selanjutnya ya sobat ya Oke sobat Setelah menunda Satu hari satu malam Pada mangkar ini Kemarin ya Nah Ini bekas kemarin ya Sagu bekas kemarin Ini makin keras Nah Dan kita lihat Hari ini seperti apa Apakah ini Sekarang sudah siap Dipotong hari ini Atau belum Masih belum Nah Jadi tidak ada Menggumpa Kayak kemarin ya Kayak sagu seperti ini Jadi tidak ada Tetapi ini Sudah Nah lihat Sudah encer Nah Kita menggunakan Pemeraman Menggunakan ini Jadi cepat encernya ya Nah lihat Dan kesini tidak Menetes keluar ya Karena Banyak sekali Tawon Atau serangga-serangga Nah Namun Sekarang setelah Hilang serangganya Atau tawon-tawnya Bisa Keluar Menetes Nah Jadi artinya Ini sekarang Sudah siap Kita potong ya Jangan dilamakan lagi Atau jangan dibiarkan lagi Nah Sebelum Melakukan Pemotongan Pada penggar ini Sobat Lakukan dulu Pengayunan ya Jangan lupa Lakukan pengayunan Minimal 20 kali Atau 30 kali Saja ya Kalau kita Di jenis mangar Yang agak sedang-sedang Ya Nah Kita langsung saja Potong Dan Pemotongan Pada jenis mangar Yang agak sedikit Besar Seperti ini Sobat Hati-hati ya Kita Rontokkan dulu Ini Pada bunganya Ya Kita potong Kalau sudah Seperti ini Ini agak sedikit Jadi ringan Jadi tidak ada Tekanan Kesini Kalau Langsung dari sini Nanti bisa pecah Ya Misalkan Pemotongan dari awal itu Dari bawah Karena Ini sudah kita Lobangi Seperti ini Ya Jadi sekarang Dari bawah Bisa kita Langsung Dari sini Atau Dari sini Kita rapihkan Seperti biasa Tingkat kematangannya Seperti ini Tidak pucat Dan detes Keluar Miranya itu Merata Nah Dari pinggir pun Merata Dari tengah Juga sama Walaupun ini Seperti yang Sombat Taui ya Bahwa Pemukulan Pemukulan Pandangan ini Cuma Dua kali Tetapi Dimanyakan Pengayunan Jadi Hasilnya Seperti ini Sobat Nah Kita lihat Tetesan Aniranya Seperti apa Nah Ini Tidak dapat Fokus Nah Nah Jadi Seperti itu Ya Dan ini Biasanya Nanti Akan Terus Keluar Terkesan Air miranya Biasanya Nah Jadi Seperti itu Cara Mengerjakan Mangkar Yang kita Dapat Sudah Mulai Berminyak Dan Alhamdulillah Berhasil Walaupun Dua kali Pemukulan Dan Pada Tingkat Kematangannya Kita Dapat Bagus Nah Ini Saya Akan Menutup Ya Karena Disini Banyak Tawon Takutnya Nanti Merusak Pada Bagian Muka Karena Tawon Itu Beda Sekali Ya Sangat Menghisap Itu Sangat Merusak Sekali Nanti Biasa Mengeluarkan Sel Atau Getah Dan Pemeramannya Seperti Biasa Rumput Rumput Atau Tumbuhan Seperti Atau Daun Saya Persiapkan Ya Nah Ini Sudah Mulai Layu Tetapi Tidak Apa Ini Bagus Ya Nah Nanti Seperti Itu Ya Selamat Ya Di Video Tidak Ini Tidak lang It Terima kasih.